Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem. Korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti, karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau enggak mangkrak, enggak bisa diteruskan. Dan saat itu Pak Jaksa Agung, siapa akan kami dampingi secara administrasi hukumnya dan administrasi prosedur yang lain-lainnya. sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar, empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit. Ini kembali, ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ininya tidak bisa diteruskan. Yang sudah uangnya hilang, proyeknya enggak berjalan, rugi kanan-kiri semuanya rugi. Dan Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini persoalan lapangannya, pembangunannya bisa diselesaikan, meskipun masih ada yang tertinggal 630 yang berada di tanah Papua. Memang di sana medanya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya, sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Saya catat, Pak Menteri Kominfo, tadi janjinya tahun depan semester 1. Jangan siap-siap lho, saya catat benar lho. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan jangka ini. begitu saja. Sampai jumpa.